Jalan 3 bulan sebagai juara dunia, Argentina tampaknya mulai serius membangun tim untuk mempertahankan gelar pada 2026 mendatang. Skuad Lionel Scaloni pada kalender internasional FIFA Maret ini dipenuhi banyak pemain muda. 8 dari 35 pemain dalam skuad terbaru Argentina adalah pemain kategori under 23 alias berusia 23 tahun ke bawah. Halo dan selamat datang kembali di Papabola. Ya, angin segar untuk Argentina karena setelah memenangkan Piala Dunia 2022, regenerasi di skuad mereka tampak sangat menjanjikan. Lionel Scaloni sebagai pelatih pun gak buang waktu untuk memulai program regenerasi yang diimplementasikannya langsung pada agenda pertama Argentina selepas Piala Dunia 2022. Pada kalender internasional FIFA Maret 2023, Argentina yang bakal menghadapi Panama dan Curacao pada 23 dan 28 Maret nanti, memanggil 35 pemain dalam skuadnya yang 5 diantaranya adalah pendatang baru alias para calon debutan. Kelimanya adalah Alihanro Garnacho dari Manchester United, Facundo Buenanote dari Brighton & Hof Albion, Valentin Carboni dari Inter Milan, Maximo Perone dari Manchester City, dan Lautaro Blanco dari LC. Kecuali Blanco, para pemain yang mendapat panggilan pertamanya tersebut berusia 17-20 tahun dan seluruhnya bermain di 5 Liga Top Eropa. Kehadiran para pemain muda itu pun membuat kekuatan Argentina yang sebenarnya juga sudah cukup banyak diperkuat pemain muda menjadi makin fresh. Di Piala Dunia 2022, rata-rata usia skuad Argentina adalah 25,5 tahun. Memang banyak kontestan lain yang rata-rata usianya jauh lebih muda, tapi sebenarnya Argentina sudah menyertakan banyak pemain muda dalam skuadnya di Qatar kemarin. Tingginya rata-rata usia skuad Argentina nggak lepas dari kehadiran para pemain veteran seperti Franco Armane yang berusia 36 tahun, serta Nicolas Otamendi, Angel Di Maria, Papu Gomez, hingga Lionel Messi yang berusia 35 tahun. Hanya 10 dari 26 pemain dalam skuad Argentina ketika itu berusia 30 tahun ke atas, sedangkan pemain berusia 25 tahun ke bawah berjumlah 11 orang. Nyaris sepenuhnya bahkan dimainkan secara reguler dalam starting eleven Scaloni sepanjang turnamen tersebut. Seperti Nahuel Molina, Enzo Fernandez, Alexis Macaliser, Christian Romero, hingga Julian Alvarez. Enzo Fernandez dan Tiago Almada adalah pemain termuda Argentina di Piala Dunia 2022 dengan usia 21 tahun. Enzo bahkan mengakhiri turnamen sebagai pemain muda terbaik berkat penampilan impresifnya di seluruh tujuh pertandingan yang dimainkan Argentina, mencetak satu gol yang menyegel kemenangan penting Argentina atas Mexico di fase grup. Kini 75 hari setelah juara dunia, Scaloni mengumumkan skuadnya untuk kalender internasional Maret 2023 dengan mempertahankan 26 pemainnya di Piala Dunia 2022 dan menambahkan 5 pemain baru serta 4 nama yang mendapat pemanggilannya kembali ke skuad Argentina. Ada pun 4 nama yang membuat comebacknya tersebut adalah Nehuen Perez dari Udinese, Giovanni Lo Celso dari Villarreal, Emiliano Buendia dari Aston Villa, serta Nicolas Gonzalez dari Fiorentina. Dengan skuad terbaru saat ini, maka Argentina pun kini memiliki 6 pemain kategori under 23 alias berusia 23 tahun ke bawah dalam skuadnya. Meliputi Julian Alvarez 23 tahun, Nehuen Perez dan Enzo Fernandes 22 tahun, Thiago Almada 21 tahun, Maximo Perone 20 tahun, Alejandro Garnaccio dan Facundo Buonanote 18 tahun, serta Valentin Carboni 17 tahun. Dari center back ke pemain depan, nama-nama muda ini berpotensi jadi komposisi starting eleven Argentina di Piala Dunia 2026 nanti. Langkah Skaloni memanggil para pemain muda tersebut segera setelah menjuarai Piala Dunia 2022 bisa dikatakan sebagai langkah tepat. Memberi kesempatan sedini mungkin bagi pemain muda potensial bakal memberi dorongan dalam pergembangannya, terutama dari segi mentalitas untuk bisa kompetitif di pentas internasional. Apalagi dengan Copa America 2024 yang pelaksanaannya kurang 16 bulan lagi. Argentina sebagai juara bertahan jelas mengemuka sebagai unggulan, dan dengan komposisi pemain yang dimiliki berikut peta persaingan sepak bola Amerika Selatan saat ini, Argentina mestinya kuat untuk dijagokan kembali mempertahankan gelar. Meskipun rival utamanya berhasil bakal selalu menjadi ancaman serius, terlebih dengan regenerasi yang juga berjalan menjanjikan di negeri Samba, seiring keberhasilan tim Under 20 mereka menjuarai Sud Americano Under 20 bulan lalu. Tapi Argentina pun tetap bisa bernapas lega karena Lionel Messi dan Angel Di Maria masih belum menyeratkan pensiun, dan masih sangat realistis untuk membela Argentina setidaknya sampai Copa America 2024 nanti. Messi masih sangat menjaga performanya, sebagaimana di level klub bersama Paris Saint-Germain, Messi telah mencetak 5 gol dan 2 asis sekembalinya dari Piala Dunia 2022. Sedangkan Di Maria mencetak 6 gol dan 3 asis untuk Juventus, termasuk hat-tricknya ke gawang Nans sebulan lalu yang membawa Juventus ke 16 besar Europa League. Kehadiran Messi dan Di Maria bakal jadi dorongan penting bagi skuad muda Argentina di turnamen sebesar Copa America. Bahkan gak menutup kemungkinan Piala Dunia 2026. Dan makin melagakan buat sekaloni karena regenerasi Argentina tampak masih bakal terus berlangsung sampai tahun-tahun ke depan. Masih ada pemain 18 tahun, Nicolas Paz dari Real Madrid yang jadi jagoan Argentina di Sud Americano Under 20 kemarin, masih menunggu panggilannya ke timnas senior. Begitu juga wonderkid Argentina di Serie A Italia. Luca Romero dari Lazio yang berusia 18 tahun, dan Matias Sule dari Juventus berusia 19 tahun. Dari pentas domestik saat ini juga ada pemain 17 tahun Claudio Eceferi dari River Plate dan Gianluca Prestiani dari Vela Sarfield. Ia tengah jadi sensasi di negeri tango dan disebut-sebut sebagai wonderkid terbaik yang dimiliki Argentina saat ini.